Well hello semuanya, balik lagi di channel Kono Extra Core Nah pada video kali ini saya akan membagikan aplikasi GBWhatsApp yang sangatlah bagus buat kalian semua tentunya Karena aplikasi GBWhatsApp ini mulai dari emoji-nya yang sudah emoji iOS 16 terbaru yang ada di iPhone Dan untuk fitur-fitur privacy and security-nya sudah sangat lengkap WhatsApp ini juga sudah anti-ban alias anti-ban Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang ada di aplikasi GBWhatsApp ini yang tidak ada di WhatsApp original Yang kalian download dari Google Play Store Nah tanpa persopasi lagi langsung aja kita ke tutorial pemasangan atau penginstalan GBWhatsAppnya Beserta saya akan full review GBWhatsApp ini So check this out Oke untuk langkah yang pertama kalian langsung saja download aplikasi GBWhatsAppnya Linknya sudah saya sediakan di bawah video ini secara pre alias gratis Dan untuk linknya juga sudah saya sediakan dua pilihan untuk mendownloadnya Yaitu via Google Drive dan ada juga via Mediapier Namun buat kalian yang ingin mendownload file-nya via Mediapier Kalian tinggal join di grup telegram saya disana sudah saya sediakan link GBWhatsAppnya Oke setelah kalian selesai mendownload aplikasi GBWhatsAppnya Seperti biasa kita ekstrak dulu menggunakan aplikasi file manager kita masing-masing Dan seperti biasa juga disini saya menggunakan aplikasi file manager yang masih sama yaitu ZR Chipper Oke langsung aja kita ekstrak aplikasinya Dan untuk nama file atau folder GBWhatsApp yang saya berikan kepada kalian kayak gini R.zip ukurannya 60MB doang atau 60MB saja Langsung aja kita ekstrak Dan untuk passwordnya kayak gini Oke passwordnya kayak gitu RDR2 huruf besar atau huruf kapital semua And then kita pencet oke Lalu kita buka folder yang barusan kita ekstrak Nah otomatis di dalamnya sudah ada aplikasi GBWhatsAppnya itu sendiri Yaitu ukurannya 62MB doang atau 62MB saja Oke langsung aja kalian install atau pasang Nah untuk tipe aplikasi GBWhatsApp ini adalah tipenya yang GBWhatsApp kedua Itu artinya jika kalian masih mempunyai aplikasi WhatsApp original yang kalian download dari Google Play Store Kalian bisa langsung menggunakan aplikasi GBWhatsApp ini tanpa harus menghapus WhatsApp original yang kalian download dari Google Play Store Namun seperti biasa ada alasannya jika kalian ingin menggunakan 2 WhatsApp Tentu saja kalian harus mempunyai 2 nomor juga Oke untuk cara meregistrasi nomornya sama seperti WhatsApp-WhatsApp sebelumnya Oke karena saya disini sudah meregistrasi nomor saya Langsung aja kita review bersama-sama aplikasi GBWhatsAppnya So langsung aja kita review Nah ini dia aplikasi GBWhatsAppnya Begini tampilan utamanya jika kalian sudah selesai meregistrasinya Pertama saya akan jelaskan fitur airplane atau fitur pesawat ini yang saya tandai Nah buat kalian yang tidak tahu fitur pesawat ini Fiturnya jika kita mengaktifkan fitur pesawat ini Walaupun kita menggunakan data atau kita on Namun jika ada orang mengecat kita itu tidak bakal masuk notifnya ke WhatsApp ini Cukup bagus atau cukup keren Disini kalian bisa perhatikan saya sudah non-aktifkan lagi mode airplane-nya Karena saya ingin WhatsApp saya tetap online Nah disini ada logo bulan Nah untuk logo bulan ini gunanya untuk kita mengganti tema WhatsApp ini Misalkan ini kan tema like atau terang Jika kita pencet logo bulannya otomatis kita akan diarahkan ke tema hitam Jika kita pencet maka kita akan langsung menggunakan tema hitam Begitu juga sebaliknya jika kita mencet logo matahari ini Kita akan menggunakan tema terang kayak gini atau like them Nah seperti yang di judul video ini Sudah saya bilang untuk GBWhatsApp ini Sudah support emoji iOS 16 yang terbaru di iPhone Disini kalian bisa perhatikan ini dia emote atau emoji yang terbaru di iOS 16.5 kalau tidak salah Nah bagaimana sih cara mengaktifkan emote atau emoji-nya caranya cukuplah gampang Kalian tinggal pencet di pojok kanan atas yang saya tandai Pilih FM mode yang paling atas Lalu disini kalian pilih yang universal yang di bawah FM theme Kalian pilih style dalam kurung look dan pilih yang nomor 2 Nah kalian tinggal download yang iOS new 2023 emoji ini yang saya tandai Kebetulan disini saya sudah mendownloadnya Saya juga sudah menggunakannya langsung Untuk kalian yang ingin menggunakannya langsung download terlebih dahulu langsung kalian pakai Kita juga bisa mengubah icon launcher dari aplikasi ini Misalkan kita suka launcher klub sepak bola Liverpool atau Manchester United Ada disini coy Kalian sesuaikan saja mau pakai icon apa Contoh saya suka klub Liverpool Saya akan menggunakan Automatis icon dari GBWhatsApp saya sudah menjadi icon Liverpool kayak gini Langsung saja kita buka lagi Nah ada lagi fitur yang sangat berguna buat kalian Yaitu kita bisa mengupdate atau mengupload story itu HD alias 4K Sesuai dengan video yang kita upload tidak buruk Cara mengaktifkan fitur tersebut yaitu Tinggal pencet di pojok kanan atas lagi FM mode lagi Kita pilih yang universal lagi Kita pilih setting yang paling bawah Scroll paling bawah Yang saya tanda ini Send image in full resolution Kalian tinggal menetokkan ke 3 MB Yang di bawahnya juga kalian jangan lupa checklist Nah jika sudah kita kembali Bukan cuma itu Ada lagi fitur yang menurut saya keren banget di GBWhatsApp ini Kita bisa mengubah checklist WhatsAppnya Caranya kita pencet pojok kanan atas lagi Kita pilih FM mode lagi Lalu kalian pilih yang conversation screen yang di bawah home screen Disini kalian pilih yang bubble and text Yang saya tandai Lalu kalian pilih text style yang paling atas ini Nah disini kalian bisa otak atik untuk text style nya Misalkan seperti BBM BBM versi lama itu ada Disini banyak banget Ada iOS juga Saya sendiri akan pakai yang BBM biar klasik Kita juga bisa mengubah bubble style nya Disini ada banyak pilihan bubble style Suka-suka kalian Saya sendiri akan menggunakan Ini yang mode Nah saya akan kembalikan Kita cek tampilannya sekarang Dan disini kalian bisa perhatikan Untuk text style dan bubble text nya sudah seperti Yang kita ubah barusan Nah ini dia fitur unggulan yang ada di aplikasi GB WhatsApp ini Yaitu fitur privacy and security nya Yang tidak ada di WhatsApp original yang kita download dari Google Plus Langsung aja Cara mengaktifannya Pencet di pojok kanan atas Kita pilih FM mode lagi Kita pilih privacy and security Nah disini kalian Sudah bisa lihat ada banyak-banyak fitur yang tidak ada di WhatsApp original Ada Prisla scene Yang itu artinya kita bisa terakhir bekukan dilihat Anti-view-wand Disini Jika kita aktifkan Kita bisa unlimited melihat Pesan jika teman kita mengirimkan foto Atau gambar dengan timer atau waktu Kita bisa melihat foto tersebut Unlimited Tidak ada batas waktunya Disini juga ada yang Who can call me Siapa aja yang bisa manggil kalian Nah di bawahnya ini ada fitur yang namanya Hide view status Nah hide view status ini Jika kita melihat story teman kita Disana tidak akan terlihat Bahwa kita sudah melihat story nya Walau kita sudah melihat story teman kalian Anti-delete status ini Jika teman kalian Mengupload story atau status Dan status nya itu sudah dihapus Kita masih bisa melihatnya Begitu juga di bawahnya Anti-delete message Atau anti-delete pesan Contoh jika teman kita itu menarik pesannya Atau menghapusnya Kita masih bisa melihat pesan tersebut Itu dia fitur unggulan dari GB Whatsapp ini Nah buat kalian yang ingin coba Buruan langsung saja Download di bawah video ini Dan oke geng Mungkin segini saja Untuk video kali ini Buat kalian yang kurang paham Atau ada pertanyaan Langsung saja Cek komen di bawah Dan seperti biasa Thanks for watching See you next video Dan saya cabut Goodbye Sub indo by broth3rmax